Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Riva, aku sering berumah tangga yang mempersamai 3 orang anak Yang semuanya masih dalam masa pertumbuhan Hari ini edisi gak lagi bikin camilan buat anak-anak ya Karena anak-anak aku request kemarin pengen makan ayam crispy Nah kalau sudah ada ayam crispy itu paling cocok kalau dibikin sambal bawang Nah hari ini aku mau bikin sambal bawang Dan ini itu menurut aku beda ya Lain gitu loh Komposisi sambal bawangnya itu Nah untuk bahan-bahannya sudah aku tulis di video aku Nah ini step pertama udah selesai ya Jadi untuk bahan-bahannya tadi aku chopper Ini gak yang terlalu halus Karena aku suka yang geroboh-geroboh gitu ya bahasa jawanya Jadi sedikit kasar Oke ini selanjutnya teman-teman ini aku tumis kurang lebih 5 siung bawang merah Yang udah aku potong-potong udah aku rajang-rajang ya Ini ditumis sampai tercium baunya ya Kemudian lanjut aja ini aku masukin ya cabai-cabai yang sudah aku blender atau chopper tadi Oke teman-teman ini lanjut aja dimasak ya Menggunakan api kecil aja ya biar tidak mudah gosong Nah ini dimasak sampai ya terlihat itu daun apa namanya Kok daun sih kulit cabainya itu terlihat layu gitu ya teman-teman ya Nah pokoknya dikira-kira aja itu kurang lebih berapa ya 10-15 menitan insyaallah ya Nah ini kalau sudah kelihatan sedikit gelap ya berubah warna Ini lanjut aku kasih seasoning ada gula kemudian garam dan penyedap Kalau teman-teman suka boleh ditambah dengan micin Lanjut dimasak lagi sampai kira-kira 10-15 menitan ya teman-teman ya Karena kapan lalu aku bikin dan itu terlalu sebentar Kulang begitu tanek itu akhirnya gula sama garamnya itu nggak bisa larut ya Jadi ini memang harus sabar menggunakan api yang kecil Dan dibolak-balik digongso kayak gini itu sedikit lama Oke teman-teman dan ini Alhamdulillah udah mateng Siap disabjikan sama ayam goreng mungkin tempe tahu goreng Ini insyaallah enak banget Oke teman-teman terima kasih ya buat yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku agar semakin berkembang Dengan cara like, share, komen, dan subscribe Semoga teman-teman sehat selalu Wassalamualaikum